Salawat kajungjunan, iyatihka unggulah Lalu yang kedua, adakah perintah mendirikan khilafah? Perintah mendirikan khilafah batinia ada? Ada, ingat. Ada pun perintah mendirikan khalifah secara dohir ini Dan secara dohir ini, ingat. Ini banyak sekali syarat-syaratnya yang akan sulit tidak mungkin di masa kita bisa kita jalankan. Tidak mungkin di masa kita bisa kita jalankan, harus dicatat oleh kita. Makanya Rasulullah saja sudah memberikan isyarat bahwa khilafah ini akan hilang. Tidak apa-apa, khilafah dohirnya hilang tapi khilafah batinianya kan tetap berjalan. Walaupun negaranya bukan negara Islam, tapi kan bangsanya rakyatnya muslim, rakyatnya beriman, rakyatnya bertakwa. Bukan sepanduk, bukan nama negaranya Islam, bukan aturan di negaranya saja. Ini aturannya Quran, ini aturannya hadith, yang paling inti orangnya. Orangnya memiliki keimanan yang sahih, orangnya memiliki ketakwaan yang benar. Orangnya yang dimaksud. Karena yang akan berhadapan dengan Allah bukan negaranya, tapi orangnya. Bukan sepanduk, tapi orangnya. Coba kita punya negara Islam, mau membangun negara Islam harus perang dulu. Sementara iman kita masih diragukan. Sementara keislaman ketakwaannya masih belum. Sementara dosa dan kesalahan banyak. Dan masyarakat yang lain juga seperti itu. Orangnya masih perlu dididik keimanannya, orangnya masih perlu dididik ketakwaannya, akhlaknya. Lalu kita serukan negaranya yang harus diganti, disulap. Boleh jadi ratusan tahun yang akan datang belum selesai-selesai. Sementara banyak orang-orang yang tidak beriman mati dalam ketidakimanannya. Banyak orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang beriman, imannya masih lemah. Islamnya masih blong. Dan mereka banyak orang-orang yang karena kebodohannya melakukan berbagai kemunkaran. Lalu karena keinginan membangun khilafah Islamiyah secara gohir di satu negara. Akhirnya perang, perangnya bisa ratusan tahun, bisa tidak berhenti. Ini akhirnya sia-sia. Orangnya ini yang dimaksud supaya dia memiliki khilafah Baltinia tidak tercapai. Makanya para ulama banyak yang tidak setuju. Dibangunnya khilafah Dohiriyah. Nabi Musa yang memiliki khilafah Dohiriyahnya kan Fir'aun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Urusan khilafah Dohiriyah Fir'aun yang memegang. Tapi khilafah Baltinia yang memegang Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim AS yang memegang khilafah Dohiriyah Raja Namrud. Tidak apa-apa. Raja Namrud yang memegang khilafah Dohiriyah. Tapi khilafah Baltinia dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS. Dan para rasul yang lain kebanyakan seperti itu. Ini yang harus difahami oleh kita semuanya. Barangkali cukup segitu. Barangkali cukup segitu.